Pertandingan uji coba FIFA Match Day Timnas Indonesia versus Argentina sukses digelar di Stadion GBK Jakarta pada Senin 19 Juni kemarin. Meski mengambil kekalahan, Presiden Jokowi memberikan apresiasi dan memuji Ketua Umum, Ketum, PSSI Eric Thohir yang berhasil mendatangkan La Albi Sileste. Diketahui bahwa La Albi Sileste julukan untuk Timnas Argentina merupakan juara dunia Piala Dunia 2022 lalu dan menyandang peringkat satu dunia. Presiden Jokowi nampak puas dengan kinerja Ketum PSSI Eric Thohir yang berhasil mendatangkan Argentina ke Indonesia. Dikatakan Jokowi bahwa untuk mendatangkan juara Piala Dunia 2022 yang juga menempati peringkat satu dunia ini bukan perkara yang mudah. Jokowi menganggap bahwa sosok Eric Thohir berperan besar hingga Argentina bersedia datang dan melakoni laga uji coba melawan Indonesia. Selain itu, Jokowi yang hadir di Stadion GBK Jakarta saat laga Timnas Indonesia versus Argentina berlangsung memuji juga permainan skuad Garuda yang kian membaik. Sementara itu, dengan berakhirnya laga uji coba FIFA Match Day Timnas Indonesia versus Argentina tadi malah menutup rangkaian tour Asia Timnas Argentina. Juga menjadi laga uji coba terakhir Timnas Indonesia di bulan Juni 2023 setelah sebelumnya menjalani dua laga internasional yakni melawan Palestina. Timnas Indonesia mendapatkan pengalaman dari para pemain-pemain Timnas Argentina yang hampir seluruhnya debut di Eropa. Timnas Indonesia